Assalamualaikum semuanya Nah di Youtube kali ini Aku bakal mengulas Atau membahas beberapa fakta Yang kemungkinan besar Banyak orang gak tau Tentang Brunei So let's dive right into the video Nah fakta yang pertama Itu adalah Menurut observasi aku nih ya Hampir 80% cewek Dewasa yang udah 18 tahun Ke atas itu Bisa nyetir di Brunei Jadi jangan kaget Kalau misalnya cewek-cewek Masih muda ataupun sampai Udah nenek-nenek itu mereka Bawa mobil sendiri di Brunei Karena kayak yang udah pernah aku bahas Di video sebelumnya transportasi Di Brunei itu kan cukup sulit Cukup jarang dan kemungkinan Kalau kayak bis gitu jam 6 Sore itu udah gak ada Jadi untuk memudahkan mobilitas Pastinya kita dituntut Untuk bisa nyetir Jadi kalian jangan heran Dan jangan surprise Kalau 80 Hampir 80% cewek di Brunei itu Yang dewasa ya Pasti bisa nyetir Yang kedua Ini masih tentang cewek-cewek Walaupun di Brunei itu Agama resminya agama Islam Tapi Cewek-cewek yang ada disini Diperbolehkan untuk gak pake jilbab Jadi sebenernya sama aja sih Kayak di Indonesia Maksudnya diberikan kebebasan Gak harus pake jilbab gitu Jadi Mungkin kalau orang luar Atau orang Indonesia Agak sedikit kaget ya Ketika pertama kali ke Brunei Kok mereka masih banyak nemuin Cewek-cewek pake cana pendek Pake tank top And it's okay Gak akan Gak akan ditangkep Itu cewek-cewek Dan gak akan dipandang Gak enak gitu Karena itu udah hal yang biasa Dan memang gak ada ketentuan Untuk cewek itu harus pake jilbab Gitu guys Masih berhubungan dengan agama Islam Sebagai agama resmi di Brunei Aku nih agak bingung sebenernya Dengan fakta ini Kenapa justru di negara Yang Islamik banget kayak gini Itu malah gak ada Kelompok-kelompok Keagamaan Atau kelompok-kelompok Islam lah ya Secara spesifik Agama Islam itu Yang sifatnya ekstrim Yang radikal Itu Sangat-sangat bisa Cegah oleh pemerintah Brunei Jadi Kelompok-kelompok kayak gitu Sangat tidak berkembang disini Dan mereka itu nurut Gitu Mereka kalau dibilang gak boleh Ya gak boleh gitu Mereka kalau dibilang Kalian gak boleh menyebarkan agama ini Atau buku ini Mereka akan ngikutin Gak boleh Jadi Basically Walaupun di Brunei ini Agama resminya adalah agama Islam Tapi gak ada Kompok ekstrim Gak ada Gak ada Ajaran-ajaran yang aneh-aneh Islam itu satu ya satu Gak ada Cabang-cabangnya Dan juga Sehingga Walaupun Agama Islam itu adalah agama resmi Once again Pemerintah terbuka dengan Apa Pemeluk agama lain Mereka Memberikan kebebasan Asal tidak menganggu yang lain Semua udah diatur Dan Surprisingly Masyarakatnya itu sangat mengikuti Bahkan ketika Apa namanya Hukum syariat Islam itu Ditegakkan disini Itu justru Pemeluk agama lain Itu mendukung Dengan positif Apa namanya Hukum-hukum itu Untuk ditegakkan Mereka Justru Encourage Untuk Bener-bener menerapkan Hukum Islam Hukum syariat Islam itu Dengan setegas-setegasnya Gitu Nah Next Itu adalah Tentang mobil Jadi mobil di Brunei ini Kan banyak banget Dan kayak Kita jarang banget melihat motor Yang kita lihat pasti mobil Pemerintah disini tuh Udah menerapkan Standarisasi tentang Kekayakan sebuah mobil Untuk beroperasi di Brunei Yaitu Mobil itu Gak boleh Dimodifikasi Dan yang satunya ini Juga adalah Mobil itu Kaca filmnya Harus yang Bener-bener jernih Gak boleh yang gelap Karena Kalau gelap Kalian pasti akan Dikenain denda Kalau ketahuan sama polisi Begitu juga dengan mobil Yang dimodif gitu Jadi Disini tuh bener-bener Ketat sih Masalah Masalah mobil kayak gitu Soalnya pernah Aku tau ada satu kasus Dimana Ada satu perkumpulan Mobil dari Indonesia Yang Mereka mau Kayak overland Mau tour Jadi mereka Lewat Pontianak Kemudian ke Sarawak Lalu mereka mau ke Brunei Kemudian nanti mau ke Sabah Itu Mereka kacang mobilnya tuh gelap Bener-bener gelap Kayak ini Indonesia aja gitu Itu kena Hama polisi Dan Akhirnya Harus menempuh jalur hukum Dan mereka dikenain sanksi So kalau kalian mau ke Brunei Overland Mau naik mobil Jangan lupa Itu kaca mobilnya Dijernihin dulu Dan gak boleh dimodif Oke Nah selanjutnya ini Mungkin kalian gak tau Kalau Semua petugas yang ada di masjid Entah itu khotib Entah itu imam Entah itu penjaga masjidnya Itu dibayar oleh Kerajaan Atau dibayar oleh negara Jadi mereka lebih seperti pegawai Instead of orang yang secara suka rela Menjaga masjid Kayak gitu Itu ada sisi baiknya sih Mereka terjamin Segala sesuatu terjamin Karena seperti layaknya Seperti pegawai Pegawai negara Kayak PNS aja gitu Ya itu Baiknya sih Aku gak nemuin jeleknya sih dari itu Nah next Kalian tau gak sih Kalau channel-channel TV Yang ada di Brunei itu Sebagian besar isinya adalah Channel-channel Indonesia Jadi Aku selalu update Dengan Aku selalu update Dengan Apa namanya Masa-masa di Indonesia Karena yang aku tonton itu Tetap aja Kalau gak ada TV Trans TV TV Entah TV One Metro TV Segala macem gitu And guess what Channel-channel Indonesia kita itu Adalah channel-channel Terfavoritnya Orang Brunei No wonder Orang Brunei itu Bisa berbahasa Indonesia Walaupun logatnya Sebenernya agak-agak lucu Ya kadang Kalau denger mereka Ngomong gue Gitu loh Dong Udah Kadang geli gitu Ngedengarnya Karena logatnya Tetap aja logat Brunei Tapi Mereka gape Bahasa Indonesia Karena yang mereka tonton itu Adalah channel-channel Berbahasa Indonesia Atau channel-channel dari Indonesia Dan Yang bikin lucunya lagi Yang mereka Yang paling favorit adalah Salah satu channel Dangdut Yang ada akademi-akademi Itu loh guys Jadi itu Favoritnya mereka banget Fakta selanjutnya Adalah Kalian tau ga sih Berapa jumlah penduduk Brunei Sebenernya Ya penduduk Brunei itu Ada Sekitar ya Sekitar 500 ribu orang aja 500 ribu orang aja guys Dibandingin sama di Indonesia Yang 250 juta Itu udah seperberapa-perapanya Gitu kan Ini cuma 500 ribu aja Ga sampe sejuta And you know what Dari 500 ribu itu Hampir seperempatnya Itu adalah Masyarakat Indonesia Jadi Ada sekitar 80 ribu lebih Itu yang terdaftar ya Yang terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bandar Sibugawan Itu ada sekitar 80 ribu lebih Masyarakat Indonesia Dan Masih banyak sih Masyarakat Indonesia Yang ga mendaftarkan Atau ga lapor diri Ke KBRI Jadi Ya kemungkinan Akan lebih dari 80 ribu guys Jadi Emang Udah negaranya kecil Penduduknya sedikit Dan Hampir seperempatnya Dinominasi oleh Orang Indonesia Wow banget kan Orang Indonesia Itu bener-bener Menyukai Ini ya Adventure Rantau Ulung Gitu Ada dimana-mana Gitu kan Nah ini ada Sebenernya satu fakta Sebenernya aku juga Sekaligus di video ini Kalo ada yang nonton Orang-orang Indonesia Aku mau menghimbau sih Jadi Sebenernya yang beredar Di Apa namanya Masyarakat Brunei Banyakan mereka Mereka kalo manggil Orang Indonesia Itu Mereka suka banget Manggil dengan sebutan Indon Dan itu Amat sangat Mengesalkan Karena itu sebenernya Negatif Artinya itu negatif Maksudnya Itu kayak Mereka menyerap sih Sebenernya Mereka ga bener-bener Mencetuskan Kata-kata Indon Gitu Engga Tapi mereka Borrowing Sebenernya Dari Malaysia Aku ga bermaksud Memprovokasi Atau apa Cuma Aku sangat-sangat Menghimbau Untuk masyarakat Indonesia Itu Jangan mau dipanggil Indon ya guys Gitu Aku juga Kalo misalnya Ketemu sama orang Mereka bilang Indon Aku selalu Mencoba Untuk Memberikan pengertian Kepada mereka Kalo Please don't call us Indon Kami Indonesia It's not hard for you To like pronounce The whole Word kan Indonesia Gitu Instead of Indon Karena It's more Like Negative Perspektif Gitu Sebenernya Kalo kalian bilang Indon Dan yang menyedihkan Adalah Banyak dari orang Indonesia Yang ada di Brunei Menyebut dirinya sendiri Indon Gitu Jadi Kadang tuh Agak Sedih Gitu Dan agak Kesel Gitu Jadi Yang terbaik Yang bisa kita lakuin Yang terbaik Yang bisa aku lakuin Adalah Selalu Kasih tau Pengertian ke mereka Dan Semoga di video ini Aku bisa kasih message Ke kalian Orang-orang Indonesia Yang disini Untuk Kalo misalnya Kalian dipanggil Indon Atau kalian sering Memanggil diri kalian Indon Please Stop it Jangan Panggil diri kalian Indon lagi Jangan mau dipanggil Indon lagi Minta lah Untuk dipanggil The whole world Indonesia Karena kita memang Indonesia Kita bukan Indon guys Fakta selanjutnya Adalah mengenai Alam di Brunei Jadi Brunei itu Gak punya gunung Mereka punya Laut dan pantai Jadi mereka gak punya Gunung sama sekali Mereka punya hutan Mereka punya laut Mereka punya pantai Tapi mereka gak punya Gunung Itu Hal terakhir Fakta terakhir guys Mengenai Brunei Adalah Kalian disini Gak akan pernah Menemukan Yang gak tau ya Aku sih Gak boleh takabur Cuma sampai detik ini Sampai saat ini Aku gak pernah Menemukan Yang namanya Pengemis Tukang parkir Topeng monyet Dan pedagang-pedagang Makanan keliling Yang terakhir Sedih banget sih Gak pernah ketemu Itu Kalau aku gak pernah Ketemu tukang parkir Eh soke lah Parkir disini Gak susah-susah banget Kalau aku gak pernah Ketemu pengemis Ya udah Gak apa-apa Maksudnya Kalau mau beramal Bisa kemana aja Juga gak bikin rusuh Sana-sini Gak bikin rusuh Di jalanan Kalau misalnya pun Gak ada topeng monyet So what? Gitu Gak masalah Sama sekali Tapi yang paling sedih Ada pedagang keliling Yang ting-ting-ting Kalau malam Itu sih sedih Tapi Dia membuat Brunei Mungkin jadi lebih rapi Dibanding Indonesia Jadi lebih bersih Dibanding Indonesia Kayak gitu So guys That's a wrap Jadi itu adalah Beberapa fakta Yang bisa aku beberin Ke kalian Tentang Brunei Yang mungkin beberapa dari Fakta-fakta tersebut Kalian gak tau Dan mungkin kalian berpikir Sebaliknya gitu Jadi Itu sih Berdasarkan observasi Aku lagi Once again ya Maksudnya Kalau Yang nonton ini Beberapa dari kalian Ada Bruneians Dan kalian gak setuju Dengan fakta yang aku kasih Go ahead Please leave some comment Karena aku seneng banget Kalau misalnya ada orang yang Memberikan feedbacknya Tapi Kalau bisa sih Dengan kata-kata yang baik ya guys Maksudnya Don't be haters Because Being haters Is useless You know Jadi gak Gak perlu lah Menjadi haters Karena kalian sebenernya Bisa ngasih Pendidikan ke kita-kita Bisa ngasih Edukasi ke kita-kita In a good way So guys Thank you so much For watching Dan semoga aku Next time-nya Bisa ngasih video Yang juga Informatif Yang juga bisa Memberikan gambaran Ke kalian Tentang kehidupan Di Brunei Dan Sisi-sisi lain Dari kehidupan Di Brunei I'll see you next time Stay positive Guys See ya I'll see you next time